Oke, jadi ini adalah hasil olahan menggunakan traktor yang tadi kita ambil dokumentasinya. Jadi sekarang... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tomiri, penyelur pertanian di salah satu desa WKPP Kecamatan Rimu Mintang. Tepatnya di Kepengolahan Gadehulu. Saat ini saya bersama salah satu petani milenial Kabupaten Rakan Hilir sedang melakukan pengolahan lahan sawah atau pembajakan sawah guna untuk melanjutkan pertanaman berikutnya itu untuk menanam tanaman cabai. Jadi pengolahan lahan ini menggunakan traktor besar atau traktor roda empat yang seperti di sini. Jadi hal yang sangat menarik yang perlu kita gali di sini adalah pengolahan lahan ini dia langsung berbentuk bedengan dengan menggunakan ini. Jadi kalau standarnya ini kan langsung untuk mengolah lahan, rotari. Namun kali ini beliau memodifikasi dalam bentuk pembajakan ini hingga menjadi bedengan. Jadi di sini sangat luar biasa efektif waktu, efektif pembiayaan dan efektif dalam segala hal. Jadi untuk itu kita tanya-tanya sedikit kepada beliau yaitu Mas Peri, Peri Hartono ya? Nah Peri Hartono, beliau adalah petani milenial di Kabupaten Rakan Hilir ini. Oke, kita langsung saja sama beliau menanyakan spek ini. Oke, jadi ini traktornya. Silahkan Pak jelaskan bagian-bagian yang ditambah dari traktor ini Pak. Untuk bagian yang ditambah dari traktor ini sih nggak banyak. Kita cukup menambah bagian belakangnya aja. Karena dasarnya traktor ini kemarin kan memang ini aja putus. Ini ada tutup belakangnya datar gitu. Dan ini kita tambah di tukang las, di bengkel las gitu. Kita minta tambahkan belakang ini. Ini ukurannya sekitar 40 cm-an. Ini juga. Buka belakangnya ini. Yang perlu kita perhatikan untuk pembentuk bedengannya langsung. Pembentuk bedengannya langsung kan dari sini dia keluar ke pembuangan, cerobong. Ini kita buka yang bawah 1,10 m. Dan yang atas. Atas ini 80 m. Jadi bentuk bedengannya tadi seperti kerucut. Tapi putus di kerucutnya gitu. Prisma ya, Prisma. Iya, Prisma. Untuk pembuangannya sendiri sih, kita gimana ya? Nggak terlalu diperhatikan kali kemarin. Cuma kesalahan kita. Di sini terlalu besar ukuran bawah. Seharusnya di situ nggak lebih dari 10 cm. Jadi biar pembuangan narik tanah itu tadi nggak terlalu berat di mesin gitu. Untuk penyetel ketinggian bedengan sih, kita menggunakan kotrek ini kan. Jadi kotrek ini pun bisa kita barengin dengan naiknya tuh. Setelan tekanan ke bawah. Tekan tekanan bedengan gitu. Jadi untuk turun naiknya ya, kita mengikuti dari traktornya sendiri. Terima kasih telah menonton! Nah, menggunakan ini efektifnya sih cukup efektif. Karena kalau kita hitung dari nilai kita kerja, kalau hitung sajalah kalau kita membuat bedengan itu 1 per 10. Biasanya kalau tanpa menggunakan itu gimana? Berantakan atau gimana? Kalau biasanya kita tanpa menggunakan traktor ini, kita menggunakan tangan itu nggak selangsung jadi bisa kita tanam gitu. Tidak memakai tedeng ini kan. Dia langsung kita harus menggunakan biaya untuk pembuatan pembentukan bedengannya. Oke, jadi ini adalah merupakan hasil olahan menggunakan traktor yang tadi kita ambil dokumentasinya. Jadi sekarang kita tanyakan langsung pendapat dari Pak Yusdi. Beliau adalah penyuluh swadaya sekaligus petani andalan di Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan manfaat atau keunggulan dari menggunakan pengolahan lahan seperti yang kita terakan tadi. Silahkan Pak. Keuntungannya Pak. Ya, keuntungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keuntungan menggunakan alat yang sudah kita modifikasi tadi. Seharusnya kalau kita memakai yang tidak modifikasi, itu kita masih mengeluarkan biaya untuk merapikannya lagi. Sementara kalau yang sudah kita pakai modifikasi, langsung kita ini, kita pakai apa, larikan, yaitu gunanya untuk bisa menabur pupuk kandang atau kita tabur pupuk apa. Dan kita di sini, untuk kelanjutannya, kita model lekuk di tengah, Pak. Jadi kalau lekuk di tengah, supaya nanti air bisa masuk. Jadi di tengah nanti setelah itu kita tutup mulsa. Sudah kita apa, itu lekuk di tengah. Nah, di tengah itu nanti kita pasang bambu sebagai paku-pakunya. Jadi begitu hujan, air itu sudah masuk dia. Jadi tidak kering dia. Tidak kering ya, jadi menengah ya? Iya, di tengah dia. Nanti lekuk di tengah. Jadi seperti bentuk lekuk itulah di tengah gitu. Jadi tambahan untuk Pak tadi, biasanya kalau manual ini berapa hari ini kira-kira? Jadi kalau manual, per meternya itu kita sampai, kalau jadi sampai bedengan itu sampai 1.500 sampai 2.000 rupiah itu sudah siap ditutup lah mulsa. Sementara ini antara 400 rupiah sampai 500 rupiah sudah ini. Hampir 10-15 kali lipat ya? Nah, begitulah Pak apanya. Oke, jadi dari segi waktu 1 hari? 1 hari sudah hampir 1 hektare sudah. Kalau manual bisa mencapai seminggu lebih ya? Lebih ya Pak. Oke, jadi itu tadi gunanya, manfaatnya selain dari langsung tergulut, lekus membentuk alur seperti ini. Iya, iya. Guna untuk menambah pupuk dasar ya Pak ya? Iya, iya. Pupuk kandang. Iya. Kemudian dikasih lekuk seperti ini supaya memperudah air masuk pas menyiraman maupun air hujan ya? Iya, iya, betul. Sangat luar biasa sekali. Dan ini sangat memotivasi dan membantu kita, khususnya petani di Nusantara. Iya. Mungkin itu Pak, ada yang lain mau ditambah? Enggak ada, cuma itu cukup. Nanti setelah itu kita nanti kalau waktu penanaman nanti kita lanjut lagi acaranya. Jadi rencana ini kita akan menanam cabai lebih kurang berapa ribu pohon ya? Ya, ini untuk sementara kita nanam 6 ribu lebih kurang. 6 ribu pohon. Jadi insya Allah nanti ini ditanami dengan cabai sebanyak 6 ribu pohon. Dan dengan pola. Polanya ya itu tadi. Yang pokoknya teknik atau apa namanya, teknologi yang sudah dialami oleh Pak Ayusdi sendiri di sini. Iya, iya benar. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dimodifikasi atau diambil caranya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan budidaya tanaman, khususnya tanaman cabai di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanam ubi pun kalau dikemburkan ini bagus juga. Bagus lah Pak, semakin buser dia. Iya, nyabut-nyabut nggak keberatan. Makin leluasa dia. Hampir. Iya, pindah-nyabut. Eh? Sampai. Makin lelaki. Sampai tunggung. Okey-kemburkan. Sampai tunggung motor. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati